Halo co-friends, disini kita punya soal, selesaikan soal-soal operasi campuran berikut ini. Yuk kita kerjain bareng-bareng, pasti mudah. Jadi untuk bagian C, soalnya adalah 6 per 21 dikurang dengan 5 per 7 ditambah dengan 5 per 12. Ini sama dengan, ini operasi hitung campuran ya. Jadi yang diutamakan adalah operasi di dalam kurung, selanjutnya kali atau pembagian setara. Selanjutnya penjumlahan atau pengurangan setara, jika operasinya setara kerjakan dari kiri ke kanan. Nah ini pengurangan penjumlahan itu setara, maka kita bisa kerja dari yang paling kiri. Langsung saja untuk pengurangan dan penjumlahan pecahan itu konsepnya seperti ini. Kalau ada bentuk A per B, selanjutnya ditambah dengan C per B, itu akan sama dengan A ditambah dengan C, pembilangnya di jumlah per penyebutnya B. Nah ini dilakukan ketika penyebutnya sudah sama-sama B, kalau masih berbeda seperti yang ada di soal, maka kita samakan dengan cara mencari KPK-nya. Nah untuk KPK itu kan kelipatan persekutuan terkecil dari penyebut yang ada. Nah karena ini soalnya setara, kurang sama tambah, maka langsung saja kita samakan semua penyebutnya. Jadi cari KPK dari penyebutnya 21, 7, dan 12. Bisa kita gunakan pohon faktor untuk mencarinya. Nah kita buatkan pohon faktor mulai dari 21 ya conference, jadi 21-nya akan dibagi dengan bilangan prima terkecil yang habis membagi 21. Di mana bilangan prima itu kan bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri, yang dimulai dari 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. 21 tidak habis dibagi 2, habis dibagi 3, kita dapat yaitu 7. Nah 7 merupakan bilangan prima juga, maka berhenti pohon faktornya. Selanjutnya untuk 7 ini sudah merupakan bilangan prima ya conference, dan untuk 12 bisa dibagi bilangan prima terkecil 2, hasilnya adalah 6. 6 ini bisa dibagi dengan 2, habis menghasilkan 3. 3 sudah merupakan bilangan prima, maka pohon faktornya berhenti sampai di sini. Selanjutnya kita bisa tuliskan sebagai faktorisasi prima, 21 itu sama dengan 3 dikali 7. Jadi faktor prima yang kita lingkari, kita tuliskan dalam bentuk penulisan perkalian. Nah 7 karena sudah merupakan bilangan prima, tuliskan saja 7 sama dengan 7. Dan untuk 12 lagi, faktor prima yang sudah dilingkari, tuliskan sebagai faktorisasi prima. 2 x 2 selanjutnya dikali dengan 3, 2-nya sebanyak 2, sama saja 2 pangkat 2 dikali 3. Langkah berikutnya, kalau mencari KPK menggunakan konsep seperti ini, kita fokus di faktorisasi prima. Kita akan kalikan semua faktor prima yang ada. Apabila ada yang sama, pilih pangkat yang tertinggi. Nah kita lihat di sini ada 2 pangkat 2, maka bisa dituliskan dulu. 2 pangkat 2 kita kalikan dengan, ada 3, ini ada samanya. Sama-sama pangkat 1, pilih salah satunya saja. Nah dikali 3, selanjutnya dikali, ada yang sama lainnya yaitu 7. Sama-sama pangkat 1, maka kita pilih salah satunya saja. Tidak ada lagi faktor prima yang sama ya, coference. Jadi ini saja. Nah tinggal kita hitung, 2 pangkat 2 itu sama saja, 2 x 2. Kita kalikan dengan 3, dikali dengan 7. Kita hitung sama dengan, 2 x 2 adalah 4, dikali 3, selanjutnya dikali 7. 4 x 3 adalah 12, dikali 7. 12 x 7, coference bisa dapat sama dengan 84. Nah artinya kita akan jadikan penyebutnya menjadi penyebut 84 seperti KPK-nya. Nah kita tuliskan 6 x 21, ini penyebutnya kita akan kali berapa, supaya nanti hasilnya adalah 84 ya. Nah kita coba-coba, nanti kita akan dapat harus dikali dengan 4. Kalau penyebut dikali 4, maka pembilangnya dikali dengan 4, selanjutnya dikurang dengan untuk 5 x 7. Nah 5 x 7, 7-nya kita kali berapa supaya dapat 84, tentunya akan dikali 12 ya. Maka pembilang penyebut kita akan kali 12. Selanjutnya ditambah dengan ada 5 x 12, ini penyebutnya 12, supaya jadi seperti KPK-nya yaitu 84, ini harus dikali dengan 7. Nah kita akan kalikan dengan 7, pembilang dan penyebutnya seperti ini. Selanjutnya tinggal kita hitung ya. 6 x 4 itu adalah 24, per 21 x 4 adalah 84, selanjutnya dikurang 5 x 12 adalah 60, per 7 x 12 adalah 84, ditambah dengan 5 x 7 adalah 35, per 12 x 7 adalah 84. Nah bisa kita operasikan dari kiri terlebih dahulu, sudah sama penyebutnya, maka konsepnya seperti ini. Ini berlaku juga untuk pengurangan ya, jadi kalau di sini kurang, di sini juga kurang. Nah untuk 24 x 60, ini hasilnya akan sama dengan karena ada bilangan yang lebih kecil dikurang bilangan yang lebih besar, maka tentunya tandanya akan menjadi negatif ya. Dan ini tinggal diselisihkan angka yang besar dikurang angka yang lebih kecil. 60 dikurang 24, conference bisa hitung dapat 36, jadi negatif 36 per 84 selanjutnya ditambah dengan 35 per penyebutnya adalah 84. Nah kita perhatikan di sini, untuk penjumlahan yang beda tanda, ini tanda negatif, ini tanda positif, maka hasilnya akan bertanda sesuai bilangan yang lebih besar. 36 lebih besar dari 35, tandanya negatif, maka hasilnya bertanda negatif, tinggal kita selisihkan angka yang besar dikurang angka yang lebih kecil. 36 dikurang 35 adalah 1 per penyebutnya, tulis ulang 84. Jadi sudah kita dapat nih, conference, untuk 6 per 21 dikurang 5 per 7 ditambah 5 per 12 hasilnya, negatif 1 per 84. Wah kerja bagus, conference, kita sudah mendapatkan jawabannya, tetap semangat belajar ya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.